Tapi dengan komposisi hero yang bisa dibilang cukup balance sih antara kedua belah tim bagaimana nantinya Dari 10 hero yang sudah mereka amankan bisa mendapatkan karya objektif yang mereka inginkan Alright kita menunjukkan game kedua early key spot versus AP brand Akan dipadu oleh Ranger Master juga Ada Cipi disini tentunya dan seruai terpantau wow rusuh banget ya di awal-awal Early game yang berbahaya tentunya ini hampir saja terkena satu first blow Tapi masih terlalu jauh masih ada flicker juga masih terlalu early dan nampaknya mereka akan lebih memilih untuk mendapatkan rotasi terlebih dahulu Tapi lihat cewek ingin membalaskan keadaan yang sama yang dipegang oleh dia di game yang pertama Ya safety first ya yang bakal jadi salah satu tujuan kedua belah tim di awal-awal kini Dan bahkan little wonder nampaknya masih bisa diamankan oleh Kyrie tanpa adanya kontes yang dilakukan oleh Kelsey juga Dia bakal coba untuk cewek amal tersebut Terlebih lagi kalau kita pantau dari area emblem ada dari area satu breath might yang dibawa oleh Flavzy juga Berarti dia bakal jauh lebih sustain lagi Tapi di area top lane dia nyaris saja tewas di tangan seorang boots Tapi masih ada satu buah escape tools melalui flicker yang membuat Flavzy still survive Tapi kalau misalnya dibilang adalah masih tidak adanya thunderclap itu sih yang bikin dia selamat lebih tepatnya Karena kalau tadi walaupun ada flicker sekalipun tapi kalau thunderclapnya udah available Ini berbahaya dan Suns dipasang akan coba di all-in begitu saja level 4 Dan Suns bangat untuk terkena retribution first block dipaksa oleh Vue Vue membuat Suns kali ini berhasil kehilangan satu sosok flicker dan hilang di tempat tidak ada Suns ketika nanti mau arah Tartos Agak sedikit terlambat setup yang dilakukan oleh para pasukan dari Onyx Dan maka di area top lane boots ingin membalaskan solo pick-off yang terjadi di game yang pertama terhadap solo Flavzy Tapi all go on standby on position Kyle Teezy yang terlebih dahulu melakukan poke terhadap turtle Tapi di depan sana boots memberikan satu efek thunderclap yang udah siap dia lontarkan kepada para pasukan dari AP Brand Di tengah sana Keyboy Keyboy berbahaya Keyboy Seberpat darah telah dimiliki oleh seorang Keyboy yang tandanya Keyboy memilih untuk mundur Tidak ada defense judgment untuk beberapa waktu Dan kalau dipaksakan dengan cara Tartos Ini bisa dimanfaatkan dengan sangat baik Oleh memanfaatkan dari AP Brand Memangsa untuk T-Fight Tidak ada power of retribution Tidak ada Kyrie Kami dapatkan retribution Dan jangan dari Kyrie Mereka terlalu fokus terhadap T-Fight Dan bahkan Kyrie kalian diberhasilkan retribution dengan sangat baik Memangaskan kembali T-Fight yang terjadi Dipejah sempetan dikeluarkan Vue udah tidak berdaya Dan double kill Decimate is hot point from Kyrie Yes, dua point kill berhasil di secure Dengan area satu objektif turtle juga yang berhasil diamankan Meanwhile di area bottom lane Ini menjadi satu pertolongan yang cukup sengit Antara cewek dan juga super parkoh Lagi dan lagi Bahkan keduanya pun harus pulang Untung melakukan regenerasi HP Karena keduanya nyaris sedih tumbang Tapi lihat Tidak ada revenge Dibuka begitu saja Dipulang dengan satu final flash Menampol tepat ke area Keyboy Di area parkobab Guna melakukan observasi Tapi justru dirinya yang harus tereliminasi Yang membuat teman-teman dari AP Brand Mereka mendapatkan satu buah keuntungan perolehan Dari point kill Tapi onyx esports mereka tidak mau terlalu gegabah Belum ada set up juga Karena Keyboy terpik off di beberapa detik lalu Sehingga rotasi mereka setelah turtle hadir Dan berhasil mereka secure Kini udah mulai balance Dan udah mulai sedikit memantau pergerakan Dari mereka punya god Oke tapi kalau misalnya kita lihat di area bottom lane Dan CW kali ini masih dengan posisi tidak terlalu unggul Tidak terlalu kalah juga dari supermarkonya Tapi yang sudah dipastikan adalah Khairi mengungguli dari Kaltese Kali ini Khairi mencoba untuk melakukan dominasi dari levelnya Tapi ingat Masih ada defense judgment dari Sarah Keyboy Maka coba disaring Instant pick up terjadi Kyle hilang gitu saja Baru gak nyampe 2 detik Saya sebutkan kalau udah ada Keyboy dengan defense judgmentnya Dan ternyata Kaltese masih tambeng nampaknya disana ya Masih tambeng Masih nakal ya Padahal informasi harusnya terlihat sih ada Keyboy disana One non standing lagi Iya dan bahkan CW Dari supermarko di area bottom lane Gak bisa melakukan defensive terhadap Sosok seorang CW Terzoning Dia udah di zoning bukan hanya di zoning Di plating juga Lebih memilih mengikhlaskan begitu saja posisi Dan AP brand Terhadap turret di area bottom lane Yang dipecahkan under menit ke 5 Terlalu high risk kalau tadi supermarko Mau brandin maju Karena perbedaan kuantitas juga Ada 3 pemain onyx yang berkumpul disana Sehingga di bawah menit ke 5 Masih terbalut goal shield Teman-teman dari Onyx Esports Mendapatkan perlehan satu buah objektif bangunan tarat Tapi Tartal kembali di posisi yang sama Bahkan suruh melalui start up tapi Valp Z Terlalu tebal Terlalu tebal Itu yang membuat berhenti di 3 poin kill saja yang berhasil diamankan oleh CW Cewek yang sedang melakukan perjalanan bisnis Betulnya ya untuk melakukan switch posisi yang tadinya ada di bawah Kini berada di area top lane Tartal berhasil diamankan oleh Kairi Dengan adanya keunggulan kuantitas dan juga free stage juga Tapi membahas dari area item sudah jadi blood of despair That's why dimainya diberikan oleh seorang cewek Dua hit runner tuh Cipi Perih banget sih itu Dengan area BOD ini Benar-benar tertunjang banget damage yang diberikan Mengarah karya Valp Z Yang memang belum melakukan switch lane juga terhadap Super Marco Tapi kita bakal lihat juga disini Ogwen dengan adanya select plate Dipatahkan dengan item pecahan saja untuk bertahan Buat dia sulit banget untuk membuat momentum sebetulnya Ke area warga yang dimiliki oleh teman-teman Onyx Esports Dan kini di menit kita yang ke 6 Teman-teman Onyx berhasil mancurkan dua outer bangunan tarut Dan apa yang berada di hingga dengan detik ini Mereka belum mendapatkan objektif netral Hingga dengan bangunan tarut yang melakukan Onyx Mereka sudah mulai memutar otak Karena slow bit sure Onyx Esports Bisa saja memberikan pressure yang signifikan Lebih lagi ketika mereka Oh konsil game flicker for nothing Flicker for nothing for Kiboy Tidak ada yang bisa didapatkan di depan sana Sayang sekali Kiboy harus merelakan satu flickernya Untuk melakukan checking boost Konsil pun telah dikeluarkan Aku gak tahu sebenarnya AP Brand melihat dan mengetahui kondisi tersebut Atau enggak Karena kalau misalnya mereka mengetahui kondisi tersebut Mereka tidak akan kasih Kiboy ampun Mereka akan makan Kiboy Dan nampaknya kayaknya mereka gak tahu kondisi tersebut deh Karena KLTZ gak mendekat karena Kiboy Karena KLTZ gak coba untuk ngetown Kiboy Kalau KLTZ tahu Kiboy gak punya flicker itu pasti ditown tadi Ya bisa jadi sih bakal langsung dimaksimalkan Dipancing aja di beat Tapi ternyata papernya tidak mengataui That's why dia bakal coba untuk reset Sejauh ini goldnya dipegang kondisi oleh cewek Yang memang dapetin space yang besar banget Dan teman-teman dari Onyx juga sebetulnya gak mau terlalu overcommit ya Walaupun memang mereka lagi mengamankan kendali permainan Dengan perekonomian yang memang sedang mereka lead juga Tapi mereka masih penuh akan perhitungan Turtle yang terakhir masih menjadi tujuan utama Setelah sulitnya mereka untuk menembus pertahanan mid lane outer turret Pantau dengan adanya pokingan turret juga yang sudah dilakukan oleh Ke arah dari sisi top lane sana Defend judgment menuju ke seorang Flam Sisi kali ini dia yang menjadi korban keganasan dari Originsport Lihat permainan boost atas seorang Kiboy yang terlalu berbahaya Bahkan membuat Suns melakukan recall-recall di depan sana Dipalihkan kembali ini dia Oding eSport Kembali bangkit dari kekalahan di game yang pertama Membuat Originsport bakat mengungguli dari segi turret Boots membiarkan Super Marco memukul dirinya Sandu kelep dikeluarkan muda ke arah belakang Boots mencoba-coba melakukan bike time Sedikit terus belakang tapi nampaknya Boots harus menjadi korban keganasan Dan ditukar dengan satu botorid Tapi kalau misalnya Cipi satu turret dari top lane Tadi di inner turret worth it gak ditukar sama Boots? Worth it sih Boots meninggal itu bentuk dari sacrifice yang dia lakukan dengan adanya objektif bangunan taraj Yang memang lebih untung tapi lihat sudah ada satu botor yang di page Di keluarkan tertarik begitu saja Desimet Yang bahkan merasa mendapatkan Ong Gwan Dibaliskan kembali keadaan para pasukan dari Oding eSport Mereka yang mendapatkan keuntungan Lihat mereka gak bisa nubangi siapamun Bahkan Ong Gwan yang langsung tersambar Desimet Ceweski Tidak sampai disampankan Tapi driven just myself today Blessing Dread from Super Marco Menangkap seorang Ceweski Tapi di depan sana Kairi terlalu strong dengan Martis ya Thunder Clap Tampaknya kali ini udah mulai harus mundur Karena Boots udah mulai harus merasakan sakitin Super Marco Priswarsnya Hampir bisa menembangin Boots tapi mereka masih bisa selamat Cipi Yes, cewek yang out of position berhasil dieliminasi Dengan dia Blessing Dread yang dimilikan oleh Super Marco Tapi sebenarnya dibayar lagi dengan konten oleh teman-teman Onyx Esports Dengan hancurnya middle outer tarot yang dimiliki oleh AP Brand Ini at least bisa digunakan untuk mereka memperluas asa lagi Dan melakukan ekspansi terhadap pattern jungle yang dimiliki oleh teman-teman dari AP Brand Terkhusus dari Caldese itu sendiri Lord akan muncul masih dalam kurun waktu yang cukup lama Hal ini bisa dilakukan oleh Onyx Esports untuk melakukan observasi lebih tepatnya Dan juga bagaimana AP Brand fokus dengan permainan metode 4-1 sih Karena Boots udah mulai merasakan juga Menggugah fokus dan mendistract fokus dari teman-teman AP Brand juga Untuk memanage laning jauh yang mereka miliki Sedangkan teman-teman Onyx Esports ini bakal enak banget Mereka udah mulai nungguin juga terhadap Lord yang sudah mulai terpantau Hei 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 Supermarco What are you doing Supermarco Hei kepencet ya What are you doing Mr. Supermarco Gak apa Pak Galiad 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 Gue dari pengong lagi merhatiin Cipi sampe berdiri Ada apa gerangan Coba duduk sejenak mari kita ngobrol ngopi kalau ada masalah yuk cerita yuk Oh my god tapi gak apa-apa aman Lordnya tapi sayang sekali Dapatkan secara cuma-cuma nih sama teman-teman dari Onyx Esports Retribution Yang on point gak ada visions gak ada kontes Membuat AP Brand nampaknya mereka akan memikirkan bagaimana caranya Melakukan defensif di Lord yang memang sebenarnya masih squishy sih Tapi dampak yang akan diberikan dari Lord yang berhasil disekir Onyx Adalah inner hilang dan mungkin base ini bisa jadi paketan dari Lord All right luar biasa kali ini para pasukan dari Onyx mereka mencoba untuk membalaskan kembali keadaan Dengan adanya sosok water top lane sans memberikan posisinya Informasi telah diberikan Tapi para pasukan dari Onyx Esports mereka belum terlalu mau terburu-buru Untuk mendapatkan satu turret terat top lane Mereka memilih dengan sabar Mereka tahu 3 lane pushnya masih terdorong Minionnya masih besar-besar Dan mereka akan coba dapetin gimana caranya Gundul seluruh innernya Itu dulu pertama Karena Lordnya juga masih di bawah Lord 12 Jadi tidak terlalu Lord by Samsung Galaxy tentunya ya Kita masih di best of 3 series game yang kedua Match penentuan apakah Onyx Esports bisa menyembahkan kedudukan Sejauh mata memandang mereka berhasil menghancurkan inner turret Dengan adanya dampak Lord pertama yang berhasil mereka secure dengan cuma-cuma Membahas karya item dengan network yang dipegang kendali di angka 6000 Untuk cewek sendiri sudah mengamankan dari Hunter Strike Setelah BOD yang menjadi item pertama yang tadi berhasil diamankan Selanjutnya kalau ngomongin dari area CC Kyrie itu sendiri Sudah jadi banget armor untuk menangkal damage physical blazing duet Dan juga anti kiras Dan juga dengan Hunter Strike Tim fight akan coba terjadi Kyrie dan juga Kyle Tizzy Dan defense Berhasil ke Bluff City Helah gagal di cover Tapi dia dapat saru Super Marco Gak bisa berbuat apa-apa Saru Rest Terang dikeluarkan Terperangkap Tapi Kyrie masih selamat Sebagai para pasukan dari Onyx Esports Mereka mendominasi Dua poin kill didapatkan Decimate masih di tangan dari Kyrie yang sudah cooldown sekarang Para pasukan dari Onyx Esports Mereka akan memaksa mencengar best turret dari tengah Mendapatkan best turret dari tengah sangat mahal Dan membuat mereka akan free car Starartle atau Lord yang sudah besar Nantinya Starartle sudah selesai Sekarang Lord Sudah tidak ada lagi objektif yang bisa diamankan Oleh para pasukan dari AP Brand di tengah Sudah kosong merompong Ompong Dan fun factnya hingga dengan detik ini Tidak ada objektif tarot yang berhasil dihancurkan Sebetulnya oleh teman-teman AP Brand Dan ini dia Nice book dari Keyboy Dengan adanya penarikan Divine Judgment Dan juga follow up datang dari cewek Dan juga 4 pemain lainnya Yang membuat Onyx Esports Berhasil mengeliminasi dua pemain Pew yang mengaktifkan pasifnya Membuat dia spawn lebih cepat Tapi Dengan adanya dua pemain yang hilang Dari AP Brand tadi Akhirnya tanpa Lord Teman-teman Onyx Esports Berhasil membobol karya Satu buah base midlane pertahanan Yang dimiliki oleh AP Brand Dan Lord kali ini Udah mulai dipantau AP Brand gak mau tinggal diam Mereka bakal coba untuk Maksain contest Harusnya dengan Adanya setup posisi Yang mereka lakukan Di area Lord Yang sudah terenhance Boleh contest Tapi mereka siap gak Hilangan bottom turret mereka Gitu aja Mereka siap gak Untuk hilangan bottom turret Tapi lihat Informasi Berdeteksi Akan ada teamfight 4 versus 5 Booth sudah kasih informasi Kalau Cloudnya diaruh bottom lane Kita bakal lihat Apa Cloudnya akan sigap Untuk membantu teamfight Tapi Keyboy sengaja memberikan dirinya Untuk tertarik Dan Sans dia tidak mau rugi Kali ini Kurt Altar juga dipegang oleh tim Onyx Sama-sama punya power Untuk teamfight Utility sama-sama power Tapi Keyboy sebentar lagi Punya flicker Apakah Brand sudah mengkalkulasi itu Apakah Brand sudah hafal Dengan menit Dimana Keyboy sudah punya flicker Tapi napaknya Konsel gaming telah terjadi Sans memilih untuk mundur Ke arah belakang Dan Kyrie Yang menjadi telah pengung Keluarga dari Onyx Menangkap berada di gunst depan Maka cepat terpukti Keyboy Diputas Terhadap Sona Prendin Menelamatkan Pew Tapi di depan sana Sans Memberikan kerta altar Yang setidaknya Membuat Kyrie Mendapatkan kartu C 2 point kill didapatkan Satu untuk satu Dan triple kill Kyrie masih mau lebih Triple kill Looking for Maniac This is it Kyrie Maniac 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 Oh di Keysport Kali ini mereka Berhasil mendapatkan Maniac Dibalaskan Maniac Maniac Dibalas Maniac Cakep Gak pantun Oh enggak ya Sorry Dan dengar ada dia Empat pemain dari APB Rinyatumbang Glor terbuka lebar Untuk teman-teman dari Onyx Esports Tanpa ada geguan yang berarti Dan bahkan Dua pemain yang tersisa Dua pemain yang masih aktif Dari APB Rinyatumbang Memilih untuk Berada di zona nyaman mereka Lokal cleaning service Menjadi salah satu tujuan utama Tentunya Karena mereka berada di posisi Yang sangat-sangat Tidak diuntungkan Damage leaderboard kita Dipegang kendali Oleh Sans tentunya Berbeda gilang Sans Karena damage yang dia berikan Terror effect Ini mempersulik Owen juga Berikut juga dengan Raya Kelsey Untuk bisa Menjadi badan Dan juga memberikan Setup momentum melalui Tyrant range Dan juga Tyrant revenge Yang dibaliki oleh Seorang owner Dan kini Teman-teman dari APB Rinyatumbang Mereka Di press Berada di area Teras rumah Di comfort zone Yang mereka miliki Sedangkan Onyx Esports Mereka bakal coba Untuk majuin ke area Three landing force Dua Clutter wave minion Bakal langsung berjalan Berlilingan Bersamaan dengan Adanya satu member Yang berhasil mereka secure Dengan cuma-cuma Which is lurk Yang bakal kembali Berjalan di garis Lurus mid lane Laning phase Yang dimiliki oleh Pemain-pemain dari AP Brand Oke tidak didorong Tengahnya Karena mereka ingin Mendapatkan 15 part Eh sorry Ya 15 part 1 Berhasil gak ya Dapat 15 Oh berhasil Mereka berhasil mendapatkan Menuju ke dalam 15 part 1 Tandanya super minion Masih bergerak kembali Dengan sangat besar Dan sedang Pernumpukan minion Di dua lane Membuat mereka Memastikan best turn Dan didapatkan Dengan pasti Dan harusnya Para masker dari Onyx Esports Mereka akan siap Untuk melakukan Penculikan Karena Keyboy Udah bisa melakukan Flanking Dan ini Keyboy Biasanya gameplay Keyboy Dia akan nempel Ke tembok ke kiri Dia akan coba Tarik satu Dia pecah berberas Didapatkan Masih ada kereta altar Kereta altar Dibas kereta altar Satu poso Sok latinasi hilang Thunder clap is real Kyrie Masih coba terselamat Tapi super Marco Dengan adanya Win of nature Menchat down Kyrie Dipukul mundur Onyx Esports Kakal Melakukan endgame Kali ini Yes Flop Z Tukar dengan adek Kyrie Dengan satu Buah damage terakhir Yang keluar dari Seorang super Marco Dan nampak yang Apebra menolak Untuk di kalahkan Masih memperkuat Barisan pertahanan Yang mereka miliki Dari Hydron Dan bahkan mereka Bakal keluar Kok mereka Maksud untuk melakukan Invite Jungle ya Mereka berkumpul semua tuh Berada di arah sungai Oh enggak Mereka gak jadi Invite Jungle Mereka memang cancel Mereka memikirkan Kalau Hyris banget Lihat di arah topnya Terdorong Mungkin kasusnya Kalau misalnya topnya Tidak terdorong Dan mungkin juga Di arah topnya Minion yang berada Di arah tengah Itu masih oke Dan world advantage Kita mendapatkan 14.000 Turet damage Yang mahal banget Yang benar-benar bisa Diuntungkan oleh Para pasukan dari Onyx Mereka membalikan Semua keadaan Langsung seketika Begitu saja Benar Dengan damage yang luar biasa Dihasilkan dari Lord yang berhasil Dimaksimalkan Onyx Esports Ternyata masih belum Bisa untuk melakukan One Strike Push juga Tapi kita bakal lihat juga Dari item build Yang sudah mulai terlihat Di menit-menit Kursial kali ini Ngomongin dari area cloud Cloud menjadi golden stuff Mula Vikror Attena Shulk Masih cukup respect Dengan damage yang keluar Dari seorang Suns Dan bahkan adanya Corsenseye dan juga Demon Hunter Sword Itu yang membuat Damage yang masuk Ke area pertahanan tubuh Dari Kyrie dan juga Kiboy yang selalu Berada di depan Berikut juga dengan Boots itu Sudah mulai terasa perih Sebetulnya 4 detik menuju Lord Yang jadi pertanyaan apakah Mereka bakal coba Untuk memaksain kontes kah? Mereka sih harusnya kontes Tapi satu hal yang mungkin Wind Condition yang memiliki Dari Onyx Esports Adalah gimana caranya Suns bisa ngambil Sosok dari Kampaltar Dan sedangkan Kiboy bisa makan Super Marco Kalau misalnya Seperti tadi lagi Flatcase yang akan menjadi Pilihan utama ini Agak cukup berat Menurut gue pribadi Dan kalau dari AP Brand Winning Kondisinya adalah Gimana caranya dia clear cepat Dia hanya bisa mancing Maksimalin cloudnya Untuk clear di mid dan juga bottom Dan view tidak boleh muncul Di map dekat dengan sun Supaya kartu altarnya Tidak bisa dicuri Itu yang bisa dia pegang sekarang Julesy apakah itu Menjadi salah satu hal Yang bisa direalisasikan Karena dari tadi Boots juga dengan Ketika Lord hadir Selalu menggugah Atau bahkan Mengganggu fokus Yang dimulai oleh AP Brand Sehingga ada satu pemain Yang selalu diutus Untuk melakukan keliling Terhadap laning jauh Yang dimainkan oleh Onyx Esports Lord Sudah mulai terkikis Dan kayaknya ini Tidak bakal di cancel Kalau tidak di cancel Tandanya mereka akan Dapetin Lord Dengan team fight Tiga banding empat Tiga banding empat Oke karena duanya sudah Tidak ada Divenchacement telah tercari Keyboy bakal mencari Dimana keberadaan dari Plansisi Dan ternyata Keyboy di balisin Kembali keadaannya Benet telah dikeluarkan Divenchacement terlihat Dan Kyle hilang Demet terlalu sakit Boots melakukan Soning out Juga ada seorang Supermarko gak bisa Masuk lebih dalam lagi Boots tersisa Satu bandara terakhir Mendapatkan Lord Dan bakat tidak Hilang siapapun 2-1 for life Yes Kelsey tumbang Dengan daya Divine Judgement Yang sempat dikeluarkan Lo seorang keyboy Dan free space Untuk Kyrie Membuat tim Onyx Esports Kembali mendapatkan Lord Yang ter-evolve Dan kini kembali Kita akan lihat Lord tersebut Berjalan di area Mid lane Yang dimiliki LAP brand Apakah dengan Kurun waktu Kelsey Yang bakal muncul Di 18 detik ke depan Cukup Untuk teman-teman Ape brand bisa Menangani Atau bahkan Melakukan mitigasi Upaya penanganan bencana Yang ada di depan mata mereka Karena lihat Wave minion Oh my god Ini bencana Onyx Esports Mendorong 3 lanes Secara berbarengan Defense Judgement terjadi Masih ada kertas Base-nya hilang Onyx take the game Ini bencana Ape brand Tidak bisa senang Lebih dulu Karena Berserang Untuk pengguna Tidak bisa senang